Intro Jokowi pusing Bagaimana tidak pusing? Karena skandal ini multidimensi Baik keuangan, politik maupun hukum Setelah mengantisipasi, maka Jokowi bisa jatuh dari kursi Serius kah? Menurut Menteri Keuangan, kasus 13,7 triliun rupiah ini besar dan berat Menteri Keuangan yang orang Amerika dan senang bermain di hubungan Cina ini Masih paham dampak dan pengarah globalnya Sekelas OJK yang menjadi pengawas ikut-ikutan mencari solusi Betapa serius Dubes Korea Selatan, Kim Jong-il meminta jiwa seraya dibereskan 470 warganya menjadi korban gagal bayar Jokowi yang biasa melepas tanggung jawab Bukan urusan saya, sekarang terpaksa menerima konsekuensi Ini urusan saya Ada keterlibatan tenaga ahli utama, Stavosus Presiden, Hari Prastio Mantan Direktur Keuangan 2 Periode PT Jiwa Seraya Yang menjadi kunci kejeblosnya Jiwa Seraya pada saham gorengan Watimbras Baru Taipan Dato Sri Tahir Oneri Mayapada Group Mulai terlibat dalam akusisi PT Hansen Internasional Milik Benny Cokrosa Putro dan juga PT Rebo Internasional Estari Milik Teddy Cokrosa Putro Kedua pengusaha kekurangan ini mendapat gelontohan investasi Dari Direktur Keuangan Jiwa Seraya dengan skim surat mutan jangka menengah Telah tersiar tahap pencekalan dalam proses pendidikan kejaksaan agung Nah, rupanya uang dan orang berputar di sekitar Jokowi Pantas dan wajar ada dugaan dibuangnya dana Jiwa Seraya Ada kaitan dana dengan dana Pilpres 2019 Pasangan Jokowi Ma'ruf yang ketua tim sesnya tak lain adalah Menteri BUMN Erick Tahir Sebelumnya, ada saham PT Jiwa Seraya juga yang ditanam di perusahaan Erick Yaitu PT Mahaka Media TBK atau ABBA Holding BUMN Asuransi jadi solusi Tapi keraguan pada tingkat kesehatan BUMN Asuransi Yang ada malah menyebabkan penyelesaian akan berskema Menyelesaikan masalah dengan masalah Mengingat cerita panjang Maka Erick Tahir, Sri Boyani dan tentu saja Jokowi Seperti sedang berputar-putar di tong setan Yang jika tak memicu dan mengendalikan kendaraan dengan baik Dipastikan mereka akan jatuh Kini masih ulang-ulang saja Selamat berjibah Komis Presiden Jabatan Presiden rasanya tidak termasuk yang diasuransikan Karenanya risiko harus ditanggung sendiri Buktikan tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme Dalam skandal Jiwa Seraya Rakyat hanya bisa jengkel Karena duit negara dirampok lagi Dirampok lagi dan dirampok lagi Oleh negara perampok Skandal Jiwa Seraya Jokowi, Sri Mulyani dan Erick Tahir terbawa-bawa Direktur eksekutif Foxfall Center Research and Consulting Pangisarwi Canyago kaget Dengan pengelolaan perusahaan plat merah PT Asuransi Jiwa Seraya Yang tidak becus tinggal gagal bayar atas krim 17 ribu masalahnya Dia mengatakan gagal bayar perusahaan ini berpotensi melibatkan keuangan negara Mencapai 13,7 ribu rupiah Per Agustus 2019 Menurutnya nilai kerugian ini pun masih berpotensi bertambah Dengan melibatkan 5,5 juta pemegang polis Pangisarwi merasa heran Lantaran keselunjauh Kodoro mengatakan Perusahaan ini telah bermasalah sejak 10 tahun lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengamini Menyebut perusahaan tersebut mulai bermasalah sejak 28 tahun lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani pun juga mengamini Menyebut perusahaan tersebut mulai bermasalah sejak 2008 lalu Merujuk pada pernyataan di kasus gagal bayar perusahaan Adalah bentuk pembiaran atau kesadaran yang lambat pemerintah Atas manajemen yang buruk pada perusahaan Tata pangi pada hari Jumat 27 Desember Dia menyatakan bahwa publik layak curiga Atas indikasi praktik curang di tubuh Jiwa Seraya Bahkan kata dia sangat mungkin atau patut dicurigai Penggerokotan terhadap perusahaan dilakukan oleh aktor-aktor Yang berlindung di balik agenda kekuasaan Karena itu kasus ini harus diungkap seterang-terangnya di hadapan publik Menurutnya tidak bisa berharap hanya kepada pemerintah Yang telah terbukti berbuat lalai Dan terkesan melakukan pembiaran sehingga problem ini berlarut-larut Apalagi berharap kepada Menteri BUMN yang sibuk dengan urusan ecek-ecek Ngurusi motor dan sepeda Ditambah lagi dengan adanya bau amis konflik kepentingan sang Menteri Yang melibatkan perusahaannya Papar pangi Analis politik yang kerap disapa IPAM itu Mengabatkan publik harus mendesak DPR Sebagai penyembung lidah rakyat untuk bersuara mengungkap kasus ini Dia juga menekaskan DPR harus membentuk panitiansus atau pansus Menurutnya Jika dibandingkan dengan skandal senturi Kasus jiwa selaya ini jauh lebih besar Potensi kerugian negaranya Karena telah melibatkan jutaan korban dan mencoreng nama baik negara Yang sedang bersusah payah membangun citra menarik investasi Dan percaya bahwa Indonesia negara yang transparan dan aman bagi investor IPAM mengingatkan Kalau kasus ini dibiarkan berlarut-larut Maka jangan salahkan jika publik mulai curiga kepada pemerintah Yang seolah membiarkan para penjahat bersembunyi di balik kekuasaan Orang-orang istana dalam pusaran badai skandal jiwa selaya Kasus gagal bayar PT. Asuransi Jiwa Selaya, Persero Akhirnya menyeret orang-orang istana Ada tiga nama yang disebut-sebut dalam pusaran skandal jiwa selaya ini Hari Prasetyo Mantan Direktur Keuangan Jiwa Selaya Tua periode 2008-2018 Pernah menjadi tenaga ahli utama kedeputian tiga bidang kajian Dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis di kantor staff presiden atau KSP Kepala KSP Muldoko semula menelak mengakui keberadaan Hari di kantornya Namun akhirnya ia mengaku Setelah kasus jiwa selaya meledak Hari dikabarkan mundur Atau dimundurkan dari deputi KSP Hari memiliki peran sentral Dalam kebijakan Keuangan Jiwa Selaya Sebagai Direktur Keuangan Dia memiliki kekuasaan Mengatur lalu lintas keuangan Untuk menjaga perusahaan tetap hidup dan berkembang Hari Prasetyo menjabat sebagai Direktur Keuangan Jiwa Selaya Sejak Januari 2008 dan berakhir pada Januari 2018 Yang disesalkan Langkah hari dinilai banyak pihak terlalu berani dan tidak hati-hati Serta di luar kewajaran Dalam menempatkan modal perusahaan Tidak saja memborong saham-saham lapis tiga Yang volatil dan juga berisiko tinggi Seperti saham PT Trada Alam Mineral TBK PT Hanson Internasional TBK PT Rimu Internasional Stari TBK Dan PT Inti Agri Resources TBK Jiwa Selaya juga membelikan saham Yang jumlahnya dinilai terlalu besar Yaitu di atas 5% Pada saham perusahaan lapis dua Atau second liner Emiten yang sahamnya pernah dibeli Jiwa Selaya Lebih dari 5% Adalah PT Mahakamedia TBK PT SMR Utama TBK PT PP Property TBK Dan PT Semen Batu Raja TBK Serta PT Capital Link Investment TBK Hari Prasetyo tentu bersama dengan dirut Jiwa Selaya Hendricks Menrahim juga menempuh jalan berbahaya Dengan mengkelontorkan pinjaman ratusan miliar Dalam skema surat utang jangka pendek dan menengah Alias medium term news Kepada PT Hanson Internasional TBK Milik Benny Cokro Saputro Dan PT Rimu Internasional Stari TBK Milik Teddy Cokro Saputro Kedua perusahaan ini diduga gagal bayar Pinjaman kepada Jiwa Selaya Hingga jatuh temponya Namun belakangan pihak dari PT Hanson Internasional Memut sudah melakukan pembelian Kembali atau buyback Seluruh MTN Pada Desember 2013 Senilai 680 miliar rupiah Terhadap pinjaman langsung tersebut Sebelumnya MBK juga telah melakukan audit Dan memberikan catatan bahwa Aksi korporasi itu sebagai langkah yang berbahaya Karena berisiko gagal bayar Namun pihak Jiwa Selaya Tidak mengindahkan peringatan tersebut Dengan langkah-langkah seper itu Wajar jika publik menilai manajemen Dengan sengaja Hendak merampok Jiwa Selaya Kinipun hari telah dicekal Beberdian ke luar negeri Sejak 26 Desember 2019 Oleh Kejaksaan Agung Ada 10 orang yang telah dicekal Terkait kasus Jiwa Selaya ini Erik Thohir Menteri BUMN Perusahaan milik Erik PT. Mahakamedia TPK ABBA Menjadi salah satu tujuan penempatan Modal Jiwa Selaya Melalui pembelian saham di pasar modal Jumlah saham yang dibeli cukup besar Di atas 5% Erik Thohir tidak memberikan klarifikasi Langsung soal ini Tetapi melalui staff khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga Telah diakui pembelian Jiwa Selaya Pada saham ABBA ini Arya menjelaskan Sebagai hal yang wajar dan biasa Karena pembelian itu Melalui mekanisme pasar yang sah Namun dia belum memberikan penjelasan Kapan dan berapa jumlah Yang dibeli oleh Jiwa Selaya Anehnya Justru dirut Jiwa Selaya yang baru Eksana Mengatakan Pembelian saham milik Erik Thohir itu Mengungkungkan Jiwa Selaya Benarkah? Hal ini pun perlu untuk Dilakukan pengecekan uang Datu Seri Tahir Bos maya pada grup ini Sekarang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Atawan Tim Pres Joko Widodo Datu ini pernah dianugerahi Sebagai warga kehormatan BRIMO Datu Seri Tahir Membuat langkah mengejutkan Dalam pusaran kasus Jiwa Selaya ini Dia Akan mengakuisisi anak perusahaan MIRX dan juga BRIMO Ada apa? Perintah istana atau aksi korporasi biasa Emiten Property PT Maha Property Indonesia TBK MPRO Milik Datu Seri Tahir Akan mengakuisisi anak usaha PT Hanson International TBK MIRX Dan juga PT RIMO International Stari TBK atau RIMO Keduanya merupakan perusahaan Yang dinahkodai Keluarga Beni Cokro Saputro Datu Seri Tahir Menempati Posisi Ketujuh Daftar Orang Terkaya di Indonesia Versi Forbes Ia memiliki kekayaan Senilai 4,8 miliar dolar Amerika Serikat Seperti tersebut di muka Selain membeli saham MIRX dan juga RIMO Jiwa Seraya juga menggelontorkan pinjaman Danan jangka pendek dan menengah Kepada dua perusahaan itu Dalam skema surat utang Diduga MIRX dan juga RIMO gagal bayar Kepada Jiwa Seraya Jadi Akuisisi yang dilakukan oleh Datu Seri Tahir Bisa terjadi Terkait dengan hal ini Agar Perusahaan tersebut Bisa membayar kewajibannya Kepada Jiwa Seraya Lalu siapa lagi orang istana yang terlibat? Mungkin perlu kita tunggu Dan juga kita pantau terus Jalannya Drama Jiwa Seraya ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton